Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para insan media Saya akan menjelaskan tentang Ledakan yang terjadi di Gudmurah Paldam Jaya Ledakan terjadi di Gudang-Gudang penyimpanan Munisi Sisa latihan atau temuan Dan munisi-munisi yang sudah Expire Dan secara sistematis Sebenarnya Munisi-munisi tersebut akan Diledakan Didisposal Di pamempek Tentunya melalui sistematis Pemeriksaan dan sebagainya Dan Alhamdulillah pukul 0.03.45 Dini hari Api sudah bisa dipadamkan Kemudian Langkah-langkah yang dilakukan Pasca ledakan Paldam Jaya Dibantu oleh satuan Jihadak dan POM Untuk melaksanakan penyisiran dan pembersihan di lokasi ledakan Kemudian juga Satuan Teritorial sudah mendata dan mengecek Pemukiman 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 yang ada di sekitar Ledakan Dan diharapkan apabila Masyarakat menemukan serpihan atau Kelongsong Agar Diraporkan ke aparat Amunisi yang sudah expire Itu ada masa Ada masa berlakunya Jadi Biasanya Maksimal itu 10 tahun Munisi MKK atau MKB Munisi kaliber kecil dan munisi kaliber besar Setelah Dari satuan-satuan itu Sudah tidak terpakai dalam Masa 10 tahun Dikumpulkan di Gunmurah yang ada di wilayah-wilayah Kemudian melalui Pemeriksaan Sistematis tersebut Apabila sudah ada Hasil pemeriksaan tersebut Akan Diledakkan Di disposal Seperti itu Yang pertanyaan dulu Yang tadi Bukannya Amunisi itu Harusnya Ya memang Kalau sudah 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 Expire Itu Relatif Sensitive Dia Ya Labil Dia kena gesekan pun Bisa Gesekan Kena panas Dia akan mudah Mudah Meledak Makanya Kita punya SOP Penggudagannya itu Di bawah tanah Jadi di Di bawah tanah Karena labil tersebut Dan Sewaktu-waktu Bisa meledak Itu SOP kita Di Penyimpanannya Di bawah tanah Kemudian ada tanggul Dan Jauh dari Pemukiman masyarakat Berarti bisa dikatakan Penyebab ini Gesekan itu Bisa Bisa dari situ Sementara Bisa dari itu Salah satunya Tidak ada kecenderung Human error gitu ya Pak Tidak Tidak Makanya Tadi saya sampaikan Bahwa SOP Penyimpanannya Karena memang itu Munisi tersebut Labil Jadi Di 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 dalam Tanah gitu ya Kemudian pakai tanggul Karena Mencegah kemungkinan Tersebut Ya masih-masih Dicari Penyebabnya Tapi untuk Penyebab Kemungkinan Yang tadi saya sampaikan Itu dari Gesekan Karena labil Tersebut ya Ada Berapa jenis Amunisi Apakah semua MKK atau MKB Ada MKK dengan MKB Jadi seluruhnya Ada berapa ton 65 ton Ton hasilnya Jadi Jadi makanya Kan Kodam Jaya Ada beberapa satuan Dari satuan-satuan Tersebut Munisi yang SOP-nya Munisi yang sudah Expired itu Dikembalikan Kodam Paldam Jaya Di Gudmurah Ini dikumpulkan Untuk Di Diperiksa lagi Diperifikasi Ada langkah-langkah Itu sampai Dengan akhirnya Dia didisposal Disposalnya Di pamempek Kita punya tempat Oke Untuk penyelesaian Selama ini Untuk supaya Kejadian Kedepan ini Tidak berulang Ya apa sih Yang sudah dilakukan Untuk dari kejadian ini Supaya Kedepan ini Tidak berulang lagi Ya kita Akan secepatnya Untuk Apabila itu Sudah Terkumpul Akan secepatnya Di 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 Diperiksa Dan didisposal Itu saja Karena ini kan Kita sedang Menunggu Tahap-tahap Tadi itu Tetapi Sebelum waktu Disposal Sudah meledak Karena tadi itu Sensitive tadi Si munisi Yang tadi itu 65 ton 65 ton Sisa Pengembalian Dari satuan-satuan Termasuk temuan Nanti kita Sampaikan Lebih lanjut Terima kasih Sisa-sisa Sisa Serpihan tersebut Dan kita Sudah menghimbau Ke masyarakat Di sekitar Apabila Menemukan Agar melaporkan Ke aparat Untuk korban Apakah Sudah ada Tidak ada Tidak ada korban Karena memang jauh Dari Pemungkinan Masyarakat Baik dari Anggota TNI Maupun Masyarakat Tidak ada Tidak ada Tadi tadi bilang Sebelum dimusnahkan Sudah terhadap Nah ini Rencana awalnya Memang dimusnahkan Yang kapan Sudah terhadap Kita masih tahap Pemeriksaan Verifikasi Tingkah pusat Nanti apabila Sudah Diputuskan oleh Pangdam Jaya Baru kita Baru didisposal Ya sesepatnya Kita sudah ada Satuan yang Melaksanakan Investigasi Di TKP Sudah Dibentuk Ya Kita ada Polisi Militer Kita libatkan Sudah di Tim Investigasi Sudah Di Lokasi Dari Malum Di Seluruh Wilayah Di Sekitar Gudang Radius Dua Kilometer Terdampak Segera 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 Diselesaikan Dari PJ Gubernur Sudah Siap Untuk Membantu Apabila Anda Kerugian-kerugian Kerusakan Di rumah Masyarakat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih